Hai guys kali ini aku akan ngasih tips bagaimana cara naik KRL dari Jogja ke Solo yuk simak caranya Sekarang aku akan menuju pintu masuk tadi sama bapaknya diarahin kalau pakai iman-imandiri ke yang sebelah kanan karena kalau yang sebelah kiri itu sering erot Nah ini dia aku mau masuk ke gate nya Ini dia gate nya Nah kita tap aja aku pakai iman-imandiri ya disitu kita tap Oke sudah berhasil dan kita berhasil masuk Nah itu dia keretanya guys Langsung aja kita masuk ke KRL Oke aku jalan dulu Semoga aja kali ini dapat tempat duduk ya guys Nah tujuan KRL ini dari stasiun besar Yogyakarta menuju Solo balapan kurang lebih memakan waktu 1 jam Untuk harga KRL dari Jogja ke Solo yaitu sebesar Rp8.000 saja Oke aku sudah masuk ke RL dan mari kita cari tempat duduk Nah aku duduknya disini aja deh Untuk duduknya bebas ya gak ada nomor jadi kalian terserah dapat duduk dimana aja selagi kalian dapat tempat duduk Nah ini kereta mulai berangkat dari stasiun Yogyakarta Ini dia jadwal komputer lain dari stasiun besar Yogyakarta menuju Solo Kalian bisa screenshot atau mencetatnya ya agar gak lupa Ini Maliboro dan ini pemandangannya dari atas ya Ini sungai Codek Nah sebentar lagi akan memasuki stasiun Lempuyangan Nah ini dia stasiun Lempuyangan Oh iya untuk naik KRL kalian wajib memiliki satu kartu untuk satu penumpang Kartu yang bisa digunakan yaitu KMT atau yang disebut kartu multitrip Kamu bisa membelinya di loket penjualan seharga 30.000 rupiah dengan isi saldo sebesar 10.000 rupiah Selain KMT yang bisa digunakan untuk naik KRL yaitu E-Money dari Mandiri, Kartu Flash by BCA, Brisi by BRI, dan Tapcase by BNI Nah selain itu juga jika kalian ingin elektronik lainnya Kalian bisa menggunakan link aja Nah untuk penggunaan link aja Untuk memunculkan tiketnya Kalian buka aplikasi link aja Dan kalian tinggal menggoyangkan handphonenya Dan disitu akan langsung muncul QR Code Nah QR Code tersebut nantinya akan digunakan Untuk scan pada gate masuk Jika kalian berangkat dari Yogyakarta Maka kalian akan melewati banyak stasiun Seperti Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Serowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwasari, dan terakhir di Solo Balapan Nah ini aku sedang melewati stasiun Brambanan Di sini sedang ada tahap pembangunan Di sini sedang ada tahap pembangunan ya Nah akhirnya aku sudah sampai Purwosari Nah Purwosari merupakan salah satu stasiun di Solo Nah ini dia stasiun Brambanan Nah ini dia stasiun Purwosari Nah tapi aku akan berhentinya di stasiun Solo Balapan Nah ini aku sudah tiba di Solo Balapan Oke kita akan keluar mencari pintu keluarnya Untuk mengetap kartunya Ingat kartunya itu harus ditap ulang ya Karena kalau tidak ditap untuk keluar Maka kartu tersebut akan terblokir secara otomatis Jika kalian tiba di Solo Balapan Maka untuk pintu keluaran ARL Kalian harus menuju ke Skybratch Nah ini dia kita belok ke kiri Untuk menuju Skybratch Dan di situ adalah pintu keluar Oke kita tap kartunya di sini ya Oke sudah berhasil Dan kita keluar Nah untuk keluar kita harus naik eskalator naik Nah setelah di atas kita belok kiri Untuk menuju pintu keluar Oke kita jalan aja lurus Nah kita keluar belok kanan Dan turun lewat eskalator lagi Nah ini kita harus turun Nah ini dia eskalatornya Oke guys terima kasih banyak Yang sudah nonton video tutorial Cara naik KRL dari Stasiun besar Yogyakarta Menuju Solo Balapan Oke Cukup sekian video dari aku kali ini Dan jangan lupa untuk Subscribe ya di channel aku Dan tunggu video-video aku selanjutnya Dadah sampai jumpa